Yang memirsa kegiatan halal-bihalal yang diselenggarakan oleh Kunculamu Bersatu turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi. Dalam kegiatan ini, anggota DPRD Kota Jambi turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Sabtu 13 Mei 2023, anggota DPRD Kota Jambi Jasro turut menghadiri kegiatan halal-bihalal yang diselenggarakan oleh Kunculamu Bersatu atau KLB Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi Jasro menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kunculamu Bersatu ini dalam mempererat silaturahmi. Dirinya menuturkan bahwa DPRD Kota Jambi sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini. Dirinya berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita sangat mendukung acara-acara seperti ini, apalagi kalau kita lihat Kunculama ini visi dan misinya sangat jelas untuk membantu masyarakat dan anak-anak muda di kenaliasan atas khususnya. Untuk harapan kita, mudah-mudahan visi dan misi dan program-program dari Kunculama ini bisa dilaksana dengan baik dan tentu minta dukungan juga dari pemerintah, dari Pertamina, karena Pertamina merupakan perusahaan yang berada di kenaliasan atas ini. Dan saya sebagai komisi, anggota komisi 4 dari DPRD Kota Jambi dan Kota Praksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mendukung kegiatan-kegiatan dari Kunculama ini. Walaupun dalam halal bihalal ini sangat luar biasa, semangat saya lihat, saling bermaafan, saling kangen-kangenan, mudah-mudahan setelah halal bihalal ini, program-program Kunculama ini akan terlaksana dengan baik. Sementara itu, perwakilan dari Kunculama Bersatu, Denny Fairuzidin, menyampaikan rasa terima kasih atas datangnya anggota DPRD Kota Jambi. Pada hari ini, kita berada kami berharap, tidak lain daripada merekatkan kami satu sama lain, mematikan apa yang pertama ini menjadi bayangan mimpi bagi kami, karena maaf-mama kami merasa termarginalkan oleh keadaan perusahaan di dalam kampung kami. Kami bersatu, semoga apa yang kami harapkan ini bisa dibuat oleh teman-teman semua, menjadikan kami satu kelompok yang menjadikan pressure bagi perusahaan yang akan dilakukan.